Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Regenerasi Relawan Pasebaya Agung melalui Proyek AGIA, Astungkare Giri Agung Aman, yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana bekerjasama dengan Mount Fuji Research Institute, NPO Volcano Jepang dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta untuk membangun masyarakat tangguh bencana melalui Kegiatan Pelatihan dan Regenerasi Relawan Pasebaya Agung. Dalam kegiatan ini masyarakat diberikan pembekalan materi manajemen penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Karang Asem, Materi Relawan dan Kerelawanan Manusia oleh FPRB Provinsi Bali, peran Basarnas dalam penanggulangan bencana dan evakuasi korban bencana, kemudian dilanjutkan dengan percobaan atau simulasi erupsi gunung api berfrekuensi rendah. Sangat aktif di dalam rangka satu, lakukan mitigasi bencana, kedua pada saat tanggung apabila, ketiga pada saat kasutab bencana. Semoga pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi kesiap-siagaan, bencana khususnya gunung api hari ini menjadi wadah yang tepat dalam upaya meningkatkan kesiap-siagaan terhadap bencana untuk menitupkan masyarakat yang berharga di hari ini. Nah, sudah ada perkembangan dari faktor alam, kecangan alamnya sekarang kan? Jadi kan menambah pengetahuan yang lain juga. Dan mengetahui kontrikasi ini, Bapak-Ibu bisa buka perbicaraan tentang pengulangan bencana di masa depan. Misalkan di dalam raya kabraan, mobil kabraan, ada orang terjebak di dalamnya. Itu masukkan dengan bencana khusus itu, khusus adalah perawatan eksikasi namanya. Jadi dana desa bisa digunakan untuk menangan bencana, baik pada saat pra-bencana, yang bencana kematian sampai saat ini. Kemudian pada saat nafala urat dan nafala bisa digunakan. Kaniknya keluar dari sini, dan terjadi hujan, lalu menimbulkan lahan. Kita lihat, ini awas panas. Nah, sekarang angkat perlahan. Angkat perlahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.